hai 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 semua assalamualaikum jumpa kembali bersama Reti ya ini raknya dibikin sama pak suami tapi belum selesai bikinnya dan rencana ini raknya mau ditaruh di dapur buat menaruh rapor dapur gitu ini raknya terbuat dari jati Belanda dan ini jati Belanda yang udah aku beli kemarin aku kemarin itu beli jati Belanda habis 180 pokoknya harganya itu tergantung dengan ukurannya ya kalau yang ukuran kecil buat ke samping ini harganya segini 2000an kalau yang panjang itu harganya ada yang 10.000 lanjut aku mau menata ruang santai ruang santai ini tempatnya di belakang di samping dapur aku ya karena ini tempatnya ya rumayan ya enggak terlalu rebat dan enggak sempit-sempit banget ini mejanya mau aku kasih alas meja ya supaya kelihatan enak dipandang gitu dan ini ini untuk lantainya aku juga mau kasih karpet ya ini karpetnya aku belinya dari IKEA kalau enggak salah dulu karena aku belinya itu lewat jastip ya kalau enggak salah dulu itu harganya 150 untuk ukurannya aku lupa ukurannya berapa pokoknya ya segini ya dan ini aku taruh di ruang santai karena yang depan juga ada ruang tamu jadi ini korsinya atau sofanya ini korsi ya namanya kalau menurutku ini korsi ini korsinya supaya bermanfaat aku taruh di belakang karena di belakang itu juga enak kalau untuk santai karena tempatnya itu kalau di desa itu ya di belakang juga rame tempatnya terus di depan juga banyak rumah dan belakang aku pun juga banyak rumah dan ini suasananya ya setelah aku kasih karpet ini review belakang rumah aku ya di belakang rumah pas itu ditaruh kandang ayam ya sama pak suami dan di belakangnya saya masih ada rumah lalu aku mau lanjut untuk membersihkan bunga ya ini daunnya itu lebar aku kurang tahu ya ini bunga apa yang tahu boleh komen karena aku baru memiliki ini aku belinya ya ini udah daunnya udah lebar lebar kayak gini kalau nggak salah itu harganya 25 ya dan untuk potnya itu aku beli sendiri kalau untuk potnya itu harganya pokoknya aku beli tiga yang sama kayak gini 100 ya jadi potnya itu sok ukurannya sama 100 dapat tiga pokoknya ini bunganya aku taruh di dalam terus aku lap pakai tisu gitu aja ya karena juga nggak begitu berdebu karena setiap hari itu aku lap dan untuk yang aku taruh di samping ruang santai ini kalau nggak salah ini monstera ya ini aku belinya malah lebih murah ini 20 ribu daunnya udah besar-besar panjang kayak gini menurut aku sekarang harganya bunga itu agak murah ya dan ini aku senang banget makanya aku taruh di dalam ya pokoknya daunnya aku lap gitu aja lanjut sekitar jam sebelasan aku habis belanja harian dan hari ini aku cuma belanja kelapa yang sudah diparut dan juga belanja kacang panjang pokoknya hari ini cuma habis kelapa parut tiga ribu dan kacang satu ikat itu seribu jadi habis empat ribu hari ini aku mau masak labu ya labunya aku lodeh aku kasih wortel kacang panjang dan aku kasih ceker ya labunya cekernya masih aku rendam ini pokoknya dan ini tadi aku pengen banget masak menggunakan apa santannya yang amurni santan kelapa yang baru diparut gitu ya kan aku biasanya itu santannya menggunakan santan instan yang sasetan itu tapi kali ini aku pengen santan yang parutan lalu lanjut aku ini mau masak nasi ya untuk nasi takaran pas takaran beras itu aku penuhin itu udah sampai sore kalau untuk makan nasi itu kebiasa biasanya siang dan sore ya tapi terkadang juga pagi itu ada makan nasi pokoknya itu tergantung ya kalau pagi itu yang pasti itu siang dan sore dan ini berasnya aku cuci dua kali kalau untuk menakar airnya itu aku cukup menggunakan jari ya masih cara yang dulu banget dan ini aku rice cookernya pun juga masih rice cookernya yang lama aku belum beli untuk rice cookernya pokoknya ini rice cooker juga sudah lama banget udah ada 8 tahun dan Alhamdulillah masih awet ya dan rice cookernya juga nggak lengket lalu ini aku lanjut mau mempersiapkan yang mau aku masak ya sebelum aku persiapkan aku ini aku mempersiapkan tempat sampah plastik sampah ya karena kalau nggak aku taruh di plastik sampahnya sampahnya aku sering taruh di besin gitu ya tapi kali ini aku kalau aku biasakan untuk mengupas apa saja sampahnya langsung aku taruh di plastik karena ntar biar gampang ya aku buangnya dan ini aku lagi ngupas labu ya sebenarnya ini kalau di tempatku itu namanya itu jepan gitu ya kalau nggak salah itu kebanyakan bilang ini kalau di tempatku bahasanya itu jepan tapi kalau di teman-teman aku lihat ada yang bilang labu gitu ya udah aku bilang labu aja ya dan ini aku juga mau mengupas wortelnya ya dan ini aku pertama kalinya mencoba pengupasannya udah aku beli kemarin dan ternyata juga enak dipakai dan untuk pisaunya juga ternyata tajam juga yang aku beli kemarin pokoknya aku nggak nyesel beli karena pisaunya juga dipakai enak buat motong juga tajam ya dan ini buat aku motong wortel pun juga tajam pokoknya aku nggak nyesel ya beli pisau ini karena pas kemarin itu juga aku beli pisau yang murah itu ternyata pisaunya nggak begitu tajam dan pak suami juga kurang suka yaudah terus akhirnya aku ganti sama yang ini lalu ini aku udah selesai potong wortelnya pokoknya aku kasih wortel sama labu aku potong besar-besar ya kalau kalau motong itu sesuai selera dan ini mau aku masak sayur lodeh gitu ya Oh iya jadi ingat pas wadah waktu masih di Hongkong kemarin sering banget masak labu tetapi dimasak kuandong 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 itu adalah sup cepat ya majikan aku atau nenek aku itu suka banget kalau sore itu masa supnya itu kuandong karena sup cepat ya kalau sup lama itu biasanya pas majikan aku itu libur atau neneknya itu libur baru masak sup yang lama itu ataupun namanya potong lanjut lagi ke video disini aku lagi mempersiapkan bumbu buat masak lodeh Oh ya jangan pada sopok sama cowoknya ya ini cowok apa-apa ya pokoknya ini cowok aku nyebutnya ini bener-bener cowoknya itu udah lama banget jadi warnanya sampai kayak gini tapi ini bersih ya pokoknya ini cowoknya sayang banget kalau mau aku buang karena ini kayak cuek kesayangan gitu ya karena sudah bener-bener sudah lama banget ada 8 tahunan dipakai jadi mau dibuang itu serasa sayang dan ini tadi untuk bumbunya itu cuma aku kasih bawang merah bawang putih ketumbar merica dan juga jahe serta kemiri lalu ini bumbunya mau aku oseng Oh ya untuk botol minyak ini sebenarnya botol ini bekas dari marjan ya bekas dari marjan dan tutupnya ini aku cuma aku ikat-ikat dengan benang wall pokoknya ini aku percantik tutupnya saja karena kalau minyak minyaknya botol minyaknya itu cuma satu itu kurang ya jadi ya udah bekas botol marjan aku pakai buat botol minyak dan ini aku greseng bumbunya pokoknya sampai matang dan sampai baunya harum kalau sudah harum aku kasih air aku kasih air secukupnya saja dan ini untuk cekernya itu udah aku sebelumnya udah aku halupi ya untuk cekernya aku masukkan dan juga bahan-bahannya labu serta wortel dan juga kacang panjangnya aku masukkan dan untuk aku memasukkannya enggak usah menunggu air mendidih setelah beberapa menit aku lihat airnya sudah mendidih dan bahannya juga sudah empuk untuk labu dan juga waternya sudah empuk lalu aku masukkan santannya ini santannya bener kalau pakai santan murni itu warnanya itu menurut aku cerah banget ini aku masukkan santannya dan aku bumbuin ya aku bumbuin dengan Royco ini Royco nya itu tadi satu ya satu itu aku semuain karena ini tadi aku masaknya itu agak banyak jadi untuk Royco aku kasih satu karena aku kalau masak enggak aku kasih micin jadi aku banyakin Royco dan aku kasih gula karena kalau untuk micin itu keluarga aku nggak suka jadi untuk masa itu aku nggak menggunakan micin ya cukup masako dan udah mendidih udah mata aku matiin lalu aku mau lanjut selesai masak nyantai dulu ya di ruang santai sambil mainan HP sambil balas-balas komen teman-teman di YouTube pokoknya kalau ada waktu santai gitu aku gunakan untuk balasin komen-komen teman-teman kalian semua ya 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 ya